Sumber daya manusia di kejamatan Sepaku yang siap bekerja dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang terdata hanya 400 tenaga kerja. Jumlah tersebut dianggap belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di IKN yang jumlahnya diperkirakan lebih banyak. Meski saat ini jenis pelatihan yang diberikan baru sekedar pelatihan mendasar seperti menjahit, sablon, membuat kue hidroponik, dan lainnya, namun dalam waktu dekat warga Sepaku juga akan diberikan pelatihan yang programnya berkaitan dengan kegiatan konstruksi di IKN. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Nita. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat siang untuk Tribun Nersi Manapang Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa sumber daya manusia di kejamatan Sepaku yang siap bekerja dalam pembangunan di Ibu Kota Negara nantinya yang terdata di kantor kecamatan Sepaku hanya sekitar 400 tenaga kerja. Jumlah tersebut, May, dilaporkan bahwa belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang jumlahnya diperkirakan akan lebih banyak. Kemudian dibenarkan oleh Adi Kustaman bahwa jumlah tenaga kerja yang 400 tersebut kini akan diberikan pelatihan untuk memenuhi kompetensinya. Jenis pelatihan yang diberikan ya ini baru pelatihan mendasar seperti menjahit, sablon, pembuatan kue, hingga pelatihan tanaman hidroponik. Kemudian dalam waktu dekat dijelaskan oleh Sekretaris Syama juga, May, bahwa pelatihan yang diberikan ini programnya akan berkaitan dengan konstruksi di IKN. Program pelatihan tersebut diantaranya tukang plaster bangunan gedung, tukang plaster pasang baka, tukang kayu, tukang besi beton, tukang rangka bajaringan, dan tukang bangunan gedung. Kemudian dilaporkan juga, May, bahwa warga yang akan mengikuti pelatihan tersebut saat ini masih dalam tahap pendaftaran atau masih mengurus administrasinya di kantor kecamatan. Sementara untuk warga dari luar yang berada di luar kecamatan Sepaku, dijelaskan Adi Kustaman bahwa pastinya akan dilibatkan, namun ini sifat pelaksannya itu bertahap. Jadi, tidak hanya warga Sepaku yang akan dilibatkan dalam pembangunan konstruksi di IKN nantinya, tetapi juga warga dari luar kecamatan Sepaku, seperti kecamatan Bebulu, kecamatan Warul, kecamatan Penajam, dan sekitarnya. Demikian dapat kami laporkan sudah ramai di studio. Baik, terima kasih Nitar Hayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!